bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian bapak ibu guru para siswa dan siapapun yang sedang menyaksikan channel ini saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat lalu semangat dalam belajar dan semoga rejeki senantiatah dilancarkan amin ya robbal alamin nah teman-teman sekalian pada video saya yang sebelumnya saya sudah membahas tentang 25 soal KSM 2019 matematika terintegrasi bagi teman-teman yang belum menyaksikan pembahasannya silahkan nanti link playlistnya sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini oke kali ini kita akan latihan ya untuk menghadapi KSM 2020 sekarang kita akan latihan mari kita latihan untuk yang pertama oke diberikan suatu persegi ajaib dimana jumlah baris kolom dan diagonalnya sama nilai dari A dikurangi B kali C ditambah D dibagi E adalah oke karena ini angka-angkanya mungkin kurang jelas kita ganti saja dengan angka arab biasa ya menjadi seperti ini nah perhatikan bahwa aturannya adalah setiap baris kolom maupun diagonal itu jumlahnya adalah sama disini kita belum tahu jumlahnya berapa tetapi dengan informasi seperti ini kita bisa melihat pertama kita lihat dulu untuk kolom pertama yaitu A11, 5D lalu diagonal pertama A, 2D, 3, dan 9 nah perhatikan disini bahwa persegi ajaib itu jumlah kolom dan diagonal ini adalah sama jadi mau berapapun nilai dari A otomatis 11 ditambah 5 ditambah D itu nilainya akan sama dengan 2D ditambah 3 ditambah 9 sehingga menjadi persamaan seperti ini 11 ditambah 5 ditambah D itu akan sama dengan 2D ditambah 3 ditambah 9 ya lalu kalau kita selesaikan menjadi 16 ditambah D sama dengan 2D ditambah 12 16 dikurangi 12 sama dengan 2D dikurangi D atau 4 sama dengan D jadi kita sudah dapatkan nilai dari D adalah 4 oke perhatikan kembali bahwa A ditambah 1 ditambah 6 ditambah 7 ini juga memuat A sehingga nilai dari 1 ditambah 6 ditambah 7 itu tentu saja sama dengan 11 ditambah 5 ditambah D mau berapapun nilai A otomatis persamaan yang kedua adalah 11 ditambah 5 ditambah D 11 ditambah 5 ditambah D ini harus sama dengan 1 ditambah 6 ditambah 7 karena kalau tidak sama nanti bagaimana apabila dijumlahkan dengan A ini kan nilainya harus sama oke kalau kita selesaikan karena D nya adalah 4 maka kita ganti saja D nya dengan 4 sehingga menjadi 11 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 6 E 20 ditambah 8 ditambah 6 E 20 dikurangi 8 ditambah 6 sehingga 12 ditambah 6 E jadi E sama dengan 2 sekarang kita sudah mendapatkan bahwa D nya 4 dan E nya 2 mari kita lihat baris yang memuat D dan E yaitu baris kedua kita lihat baris kedua itu ada D dan E jadi karena D nya 4 E nya 2 maka kita ganti saja D nya dengan 4 E nya dengan 2 sehingga 11 tambah 8 tambah 29 tambah E lihat baris kedua kalau kita selesaikan jadi 50 sehingga karena baris yang kedua ini jumlahnya 50 maka baris yang lain pun jumlahnya pasti 50 karena aturannya adalah jumlah baris kolom dan diagonalnya sama jadi dalam hal ini adalah 50 jadi sudah kita tahu bahwa setiap baris kolom atau diagonalnya jumlahnya adalah 50 nah kalau sudah demikian maka dengan mudah kita akan mencari unsur-unsur yang lain bagaimana agar menjadi 50 ini C nya ini kurang berapa disini kan 6 E berarti ini adalah 12 karena E nya 2 12 tambah 29 tambah 3 tambah berapa lagi agar menjadi 50 maka tentu saja E nya bisa kita cari dengan mudah lalu disini adalah 12 berarti 7 ditambah 12 ditambah 1 ditambah berapa lagi agar mendapatkan 50 itu juga bisa didapat dengan mudah lalu disini A ditambah E disini bahwa A nya 30 C nya 6 B nya 10 oh ya B nya 10 ini didapat dari mana yaitu 1 ditambah 8 ditambah 31 ditambah berapa lagi agar menjadi 50 jadi B nya adalah 10 oke ya dengan demikian kita sudah menemukan kelima unsur itu ya jadi A nya 30 B nya 10 D nya 6 D nya 4 E nya 2 sehingga apabila ditanyakan A dikurangi B kali C ditambah D bagi E ya tentu saja kita bisa mencari dengan mudah ya ya itu seperti ini 30 dikurangi 10 kali 6 ditambah 4 bagi 2 atau 30 dikurangi 60 ditambah 2 yaitu negatif 28 jadi dalam hal ini jawabannya adalah B ya oke kita lanjutkan latihan yang kedua banyaknya bilangan komposit dan habis dibagi 3 dari bilangan asli kurang dari 30 adalah disitu pilihannya dalam bahasa Arab ya ciptatun sabatun samaniatun dan tisatun jadi ada berapa perlu kita tahu bahwa bilangan komposit itu adalah bilangan yang mempunyai 3 faktor atau lebih ya sedangkan bilangan prima itu yang faktornya cuma 2 yaitu 1 dan bilangan itu sendiri nah bilangan komposit ini bilangan yang bukan prima ya jadi bilangan yang mempunyai 3 faktor atau lebih nah disini yang diminta adalah kelipatan 3 berarti kelipatan 3 itu ya 3, 6, 9 dan seterusnya sampai 27 tapi dalam hal ini 3 nya tidak dimasukkan kenapa? karena 3 adalah hanya memiliki 2 faktor atau 3 ini adalah termasuk bilangan prima jadi kalau kita hitung ada berapa 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 dalam bahasa Arab 8 itu adalah samania samania tun ya jadi jawabannya adalah C oke ya demikian 2 latihan semoga ini bermanfaat untuk persiapan menghadapi KSM 2020 kita ketemu lagi di latihan berikutnya jika sekiranya video ini bermanfaat jangan lupa untuk like komen share dan juga subscribe namun demikian jika masih banyak kesalahan mohon maaf apabila penjelasan ini kurang bisa dipahami silahkan diulang-ulang kembali bagi yang belum jelas terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati